Intro Selama tak terdengar kabarnya, Dewi Sanca membawa berita kurang baik, pedangdut itu diketahui saat ini tengah terbaring sakit. Hal itu diketahui melalui unggahan di Instagram story-nya pada Kamis, tanggal 15 April 2021. Dalam unggahan itu, tampak Dewi Sanca tengah berbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Saat dikonfirmasi, diketahui bahwa Dewi Sanca mengalami penebalan dinding rahim dan kista. Tak hanya itu, ia juga mengalami pendarahan yang sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Bahkan karena hal itu, kadar hemoglobin Dewi Sanca sampai-sampai berada jauh di bawah normal. Penebalan dinding rahim dan kista HBQ 4,7 Pendarahan satu bulan, kata Dewi Sanca kepada pewarta. Dokter menyarankan kepada Dewi Sanca untuk segera dikuret. Namun karena kekurangan darah, Dewi Sanca harus melakukan transfusi darah terlebih dahulu. Sebelum tindakan kuret harus transfusi, kondisi drop karena kekurangan darah. Butuh darah banyak tujuh kantong, sambungnya. Beruntung, kebutuhan darah Dewi Sanca itu sudah terpenuhi dan hari ini menjalani tindakan transfusi darah. Setelah itu, besok Dewi Sanca baru dijadwalkan untuk melakukan kuret. Hari ini aku transfusi darah enam kantong, besok pagi baru kuret oleh dokter Spok di RS Husada, jelasnya. Terima kasih telah menonton!